Halo bos, teman setiaku yang tak kenal menyerah Selepas 4 minggu diupgrade dan diantarkan kepada pihak TLDM Dilaporkan kapal TLDM berjenis Patrol Craft Sri Sabah Bernombor 46 telah berada di Pelabuhan Kuantan Markas Wilayah 1 atau Mawila 1 Berkemungkinan Sri Sabah akan kekal di Mawila 1 Sehingga kapal kakaknya PC Sri Sarawak yang sedang menjalani opus Dilimbungan MZ di Kuala Terengganu sedia untuk diservis Sebenarnya, kedua kapal peronda itu akan ditempatkan di pangkalan TLDM Sandakan Atau Markas Wilayah 2 atau Mawila 2 bos Namun sekali lagi, rencana tinggalnya rencana sobat Pada asalnya keduanya sepatutnya berada di Sandakan pada pertengahan 2022 Tetapi lebih baik lewat daripada tidak sama sekali Kenapa juga Sri Sabah kelihatan mirip dengan KD Sri Perlis dan KD Sri Johor Karena pernah menjalani kerja OP Plus bersama di Sabah Gambarkan Sri Sabah dipasang dengan 4 mesin yang dipasang di belakang jambatan Bagaimana menurut Anda mengenai kapal Sri Sabah?